Intro Al-Nasir secara mengejutkan menyudahi kerjasama mereka dengan Rudy Garcia. Ya, keduanya sepakat untuk mengakhiri kontrak yang dimana kontrak itu sejatinya masih bertahan sampai beberapa tahun mendatang. Akibat dari perpisahan keduanya, kini membuat publik langsung berasumsi. Banyak yang menganggap jika pemecatan yang dilakukan oleh Al-Nasir ada kaitannya dengan Ronaldo. Ya, pemain asal Portugal itu kini dianggap sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas pemecatan Rudy Garcia. Meski mendapatkan tuduhan seperti itu, Ronaldo jawabannya kalem. Dirinya kemudian memastikan jika ia tidak ada kaitannya dengan kasus pemecatan yang dilakukan oleh Al-Nasir. Dalam beberapa tahun terakhir, Ronaldo adalah pemain yang selalu menjadi sorotan. Namun untuk akhir-akhir ini, sorotan yang mengarah ke Ronaldo adalah sorotan yang cenderung negatif. Terutama yang berhubungan dengan tim dan pelatih. Dimana jika tim itu ada Ronaldo, maka pelatih di tim tersebut pasti akan langsung mendapatkan tekanan. Tekanan itu berupa, apakah pelatih tersebut bisa memaksimalkan Ronaldo atau tidak. Jika gagal memaksimalkan Ronaldo, maka siap-siap saja posisinya sebagai pelatih akan segera dicopot oleh manajemen klub. Anggapan-anggapan itulah yang selama ini diserukan oleh para pembenci Ronaldo. Mereka tentu memiliki dasar, mengapa sampai berpikiran seperti itu? Dasar itu ada saat Ronaldo masih memperkuat Manchester United. Ya, gara-gara Ronaldo, pelatih-pelatih seperti Solskjaer hingga Rangnick akhirnya harus kehilangan jabatannya. Dan untungnya itu tidak terjadi pada Ten Hag, karena dirinya tegas serta mendapatkan dukungan dari sekitar. Momen serupa akhirnya kembali terjadi hari ini. Ya, Ronaldo kembali dituduh sebagai penyebab atas pemecatan yang dilakukan Alnasser kepada Garcia. Padahal sebelum ada Ronaldo, hubungan antar Garcia dengan Alnasser baik-baik saja. Kini keduanya telah sepakat berpisah dan mengakhiri kontrak yang belum ada satu musim tersebut. Mendapatkan tuduhan seperti itu, Ronaldo langsung memberikan responnya. Dan respon itu ditunjukkan oleh Ronaldo melalui Instagram story-nya. Dalam story tersebut, mantan pemain Juventus itu mengatakan jika ia merasa terhormat pernah bekerja sama dengan Garcia. Ronaldo juga mendoakan yang terbaik dalam karir Garcia selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh Ronaldo tentu bisa menjadi bukti. Jika dirinya bukanlah sosok yang menjadi penyebab, mengapa Garcia dipecat? Karena faktanya, Ronaldo masih memiliki hubungan baik dengan pelatih asal Perancis tersebut. Bisa saja memang Alnasser yang terlalu berambisi, sehingga mereka terpaksa mengakhiri kerjasama lebih cepat dengan Rudy Garcia. Lebih lanjut, kini setelah Garcia pergi, Alnasser langsung dihubung-hubungkan dengan pelatih top dunia. Dan uniknya, pelatih itu sebelumnya pernah menangani Ronaldo. Pelatih yang dimaksud adalah Zinedine Zidane dan Jose Mourinho. Ya, kedua sosok itu pernah menangani Ronaldo ketika masih bermain untuk Real Madrid. Dari keduanya, yang sangat mungkin tentu adalah Zidane. Karena saat ini posisinya tengah menganggur. Sementara Mourinho masih memiliki kontrak dengan Asroma sampai Juni tahun 2024 mendatang. Kini menarik ditunggu, siapakah sosok yang akhirnya menjadi pengganti Garcia di Alnasser? Dan sebagai tambahan info saja, sebelum meninggalkan Alnasser, Garcia paling tidak sudah bisa membuat Ronaldo tampil tajam lagi. Dimana dari 10 pertandingan yang dijalani oleh Ronaldo, ia berhasil mencetak 11 gol untuk Alnasser. Jadi itulah jawaban Ronaldo saat dituduh menjadi penyebab atas pemecatan yang dilakukan Alnasser kepada Rudy Garcia. Terima kasih telah menonton!